Intro Pertama, puluhan paket bantuan sosial dan makanan siap saji disalurkan kepada warga yang tengah menjalani isolasi mandiri lantaran terkonfirmasi positif COVID-19. Wakapolda Kalimantan Tengah, Brikjen Pol Ida Utari Purnamasari belusukan langsung membagikan bantuan sosial tersebut. Di tengah pandemi COVID-19, banyak warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, lantaran terkonfirmasi positif COVID-19. Polda Kalteng peduli kepada warga yang tengah menjalani isoman dengan mendistribusikan puluhan paket sembako, masker, dan makanan siap saji untuk dibagikan. Wakapolda Kalteng, Brikjen Pol Ida Utari Purnamasasi secara langsung belusukan ke tempat-tempat warga yang menjalani isolasi mandiri. Selain mengawasi jalannya penyaluran bantuan sosial tersebut, Wakapolda bersama poluan Polda Kalteng membagikan bantuan sosial melalui perwakilan RT, RW, atau kepada kerabat keluarga. Wakapolda mengatakan pembagian bantuan sosial ini merupakan bentuk kepedulian poluan kepada masyarakat untuk membantu di tengah kondisi pandemi sekarang. General Berbintang satu ini juga menambahkan, selain membagikan puluhan paket bantuan sosial kegiatan tersebut sekaligus dalam rangka menyongsong hari ulang tahun poluan ke-75 tahun yang jatuh pada tanggal 1 September 2021 mendatang. Poluan akan terus membagikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Kita sasarannya selain tempat-tempat yang selam area, juga yang kita berempati kepada sesama kita yang sedang isolasi mandiri, sehingga bisa berbagi kasih lah. Kami memberikan makanan siap untuk dimakan maupun masker dan juga untuk makanan pokok untuk bisa dimasak. Sementara itu, tidak hanya membagikan bantuan dan belusukan saja yang dilakukan, namun poluan juga memberikan semangat dan memotivasi warga yang menjalani isoman dari kejauhan. Dari kota Palangkaraya, Kalimata Tengah, Surya Adiwinata melaporkan. Terima kasih telah menonton!